Dari Gading, ya memang tergolong baru ya ke dunia Youtube, tapi menariknya vlog tersebut dibuat seperti film dan bercerita. Nah itu jadi menarik ya, jadi semua orang kayak punya alternatif tontonan gitu. Nah kita bakalan tanya nih alasan Gading yang akhirnya mulai menekuni dunia digital, khususnya platform Youtube, nih apa sih gitu ya. Nah kita bakalan tanya nih ya. Beberapa waktu belakangan, para artis memang seakan beramai-ramai beralih profesi dengan menjadi konten kreator di channel Youtubenya masing-masing. Tidak terkecuali dengan Gading Martin yang kini juga mulai fokus untuk menjadi seorang Youtuber. Saat rekan-rekannya sesama artis sudah banyak yang terjun sebagai Youtuber, lantas mengapa putra dari Roy Martin ini justru baru ikut meramaikan dunia Youtuber tanah air saat ini? Setelah sekian lama, mungkin gara-gara si Rafi kali ya, dia mampir ke rumah gitu kok kayaknya seru terus. Enggak, memang dari dulu punya channel Youtube, cuman belakangan kan gak sempet gitu, belakangan gak sempet bikin. Terus akhirnya, ah gue bikin lagi deh gitu, mau cari sesuatu yang seru gitu. Karena memang mau gak mau memang harus di aminin gitu. Youtube sekarang memang lagi rame, lagi seru, bikin konten-konten yang seru. Terus bisa lebih bebas kita, mau bikin apa bisa lebih bebas disitu. Kalau di TV kan kita gak bisa sebebas itu. Jadi, terus mulai mikir, oh iya banyak juga hobi-hobi gue yang bisa gue videoin, gue taruh disitu gitu. Melihat banyaknya teman-teman yang memiliki ciri khas masing-masing dalam membuat konten di channel Youtubenya, lalu konten seperti apa ya yang ingin ditonjolkan gading dalam channel pribadinya itu? Cuman karena memang gue tuh orangnya suka banget, pengen banget bikin film pendek, bikin-bikin video klip udah gitu. Dan pengennya Youtube gue beda, mungkin kalau teman-teman yang lain kan pada viral-viral gitu ya. Ya mungkin gue gak ke arah situ kali, gue lebih ke arah, yaudah pokoknya gue sukanya gini, gue bikinnya gini gitu. Bikin Youtube tapi rasanya kayak short movie gitu loh, jadi gak cuman asal selfie-selfie gitu, terus ngomong gitu. Pengennya dicampur-campur lah, agak-agak seni dikit lah gitu. Pengennya dicampur-campur lah, agak-agak seni dikit.